Shalom saudara-saudara Ustadz yang di video berikut lebih aneh dari yang lain saudara-saudara Ustadz bagaimana tidak Dia mengatakan bahwa Yesus buta huruf padahal ada ayatnya dalam Alkitab ketika Yesus membaca kitab Yesaya di salah satu rumah ibadah di Najaret Nah saudara-saudara Ustadz sebelum kita tanggapin mari kita lihat videonya terlebih dahulu Dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang Udah? Iya silahkan Oke Baik bis untuk yang pertama-tama yang kutanggapi ya Kamu menuduh nabiku buta huruf ya bis ya Nah inilah teman-teman semuanya ya Dia gak ngerasa kalau Yesusnya itu buta huruf Kenapa kubilang seperti itu Yesus buta huruf ya Tidak ditemukan satu pun tulisan dari Yesus sampai sekarang Makanya kubilang kalian ini pengikut Tuhan buta huruf Anak teka pun bisa Keluaran 29 nomor 14 disitu dikatakan haruslah kau bakar harus Macam mana pun lah kau Susah memang pengikut Tuhan buta huruf ini Apakah tuduhanku ini tidak berdasar? Pasti berdasar dis Coba kamu carikan ya Kalau Tuhan kamu itu Kamu klaim dia tidak buta huruf Tunjukkan padaku tulisan asli Yesus Bukan tulisan Lukas Bukan tulisan Paulus Bukan pula tulisan Yohanes Bukan pula tulisan Markus Tapi tulisan asli dari Yesus itu sendiri Kalau kamu mau membuktikan Kalau Tuhanmu itu tidak buta huruf dis ya Makanya susah kubilang menjelaskan sama pengikut Tuhan buta huruf Masalah keluaran 29 nomor 14 disitu tertulis Tetapi daging lembu jantan itu Ya kulitnya dan kotorannya Haruslah Wow tuh harus kewajiban dan tanda perintah Ya harus kau bakar Habis dengan api di luar perkemahan Itulah korban penghapusan dosa Nah ini ajaran apa? Ini ajaran Tuhan buta huruf masalahnya Yesus ya Nah berkaitan tentang masalah yang lain-lainnya Yang kau katakan kepadaku ya Tentang Nabi Isa keluar konteks Itu hanya narasi kamu Untuk mengalihkan pembicaraan Aku gak akan terpengaruh tentang masalah itu dis Enggak aku akan tetap di satu tema Karena aku tahu jurusmu Ya maka dari itu kau jawab dulu ya Tentang masalah ajaran kamu dan buktikan Tuhan kamu tidak buta huruf Kalau Tuhan kamu tidak buta huruf berarti ada dong Dimana dia pernah berpendidikan ya Sekolahnya dimana Tulisannya seperti apa Tapi kalau tidak ada dan tidak dapat kau tunjukkan padaku Jadi jangan salahkan aku ya Mengatakan bahwa kalian pengikut Tuhan buta huruf Nah tuh Jadi Jadi kamu harus buktikan bahwa Yesus itu tidak buta huruf bisa Jangan kabur ente gitu Jangan muter-muter Saya heran ya Kenapa Ucupe ini sepertinya malu menerima fakta bahwa Nabi-nya buta huruf Sehingga akhirnya justru memfitnah tanpa dasar Bahwa Yesus lah yang buta huruf Tapi gak mengapa ayah Jadi sebagai orang Kristen kita cukup meluruskan aja Gak perlu tersinggung Dan kita akan jawab satu persatu teman-teman Dan kita akan buktikan siapa sebenarnya yang buta huruf Pertama mari kita dengar dulu perkataan tiga ustad berikut ini Nabi Muhammad itu dalam keyakinan kita Ummi Ummi itu artinya buta huruf Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu Ummi Muhammad gak bisa baca Muhammad gak bisa tulis Dan pengertian Ummi di kalangan orang Arab pada saat itu Apalagi di konteks tempat Nabi tinggal Sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis Amin Ada sebagian orang Menganggap Rasulullah itu tidak buta huruf Karena beliau pedagang Buta huruf itu bukan gak bisa ngitung Ini orang gak bisa mendefinisikan buta huruf Buta huruf itu Tidak bisa menulis Tidak bisa membaca Tapi ngitung dia hebat Banyak kakek-kakek embah-embah kita Gak bisa baca, gak bisa tulis Tapi dagang hebat Dia ngitungnya pakai Nah sekian Dia gak bisa tulis, gak bisa baca Tapi ngitung hebat Dan Nabi Muhammad itu gak bisa tulis, gak bisa baca Bukan kerendahan Bukan kehinaan Justru itu mu'jizat Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca Orang akan katakan Nah dia bisa tulis, bisa baca Kan karena belajar dari orang Romawi Dia belajar dari orang Yunani Tapi ini mu'jizat Dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya Maka dia itu Dia tidak bicara mengikut awal nafsunya Nabi Muhammad Tidak bisa tulis, tidak baca Yang ngomong bukan Ustaz Allah Mana ayatnya? Dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi Buta huruf Tak bisa tulis, tak bisa baca Seorang rasul Dari jenis mereka Dia tak bisa tulis, tak bisa baca Tapi bukan kehinaan bagi dia Bukan nafs Bukan ajis Tapi justru kesempurnaan Mu'jizat yang luar biasa Dari video ini Ketiga Ustaz sepakat bahwa Muhammad lah yang buta huruf Tapi anehnya mengapa Yusuf eh seperti gak terima Jika Nabi-nya dikatakan buta huruf ya Memang di kalangan mereka Ada perdebatan mengenai Apakah Nabi mereka buta huruf atau tidak Ada ulama yang setuju Ada juga yang tidak setuju Teman-teman Jadi ya dalam lingkungan mereka sendiri pun Dalam tokoh-tokoh agama mereka sendiri pun Mereka masih berdebat tentang hal ini Apalagi para jemhaannya Tentu juga bingung teman-teman Lalu yang kedua YouTube PI juga mengatakan Bahwa Yesus lah yang buta huruf Bahkan dia mengatakan Kalau Yesus tidak buta huruf Dimana dalilnya? Dimana buktinya? Oke saya akan menjawab pertanyaan YouTube PI ini ya teman-teman Jawabannya jelas Yesus itu tidak buta huruf Lantas dimana dalilnya? Oke yang pertama Yesus bisa membaca Itu tertulis di dalam Lukas 4 Ayat 16-18 Ia datang ke Nazaret Tempat ia dibesarkan Dan menurut kebiasanya Pada hari sabat Ia masuk ke rumah ibadat Lalu berdiri Hendak membaca dari Alkitab Kepadanya diberikan Kitab Nabi Yesaya Dan setelah dibukanya Ia menemukan Nas Dimana ada tertulis Ruh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik Kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku Jadi dari ayat ini Sudah menunjukkan Bahwa Yesus bisa membaca Lantas apakah Yesus juga bisa menulis? Di dalam Injil Yohanes Ketika Yesus diperhadapkan Pada kasus perempuan Yang ketangkap berjina Dan orang-orang farisi Mencobai dia Ada ayat yang secara eksplisit Menunjukkan Bahwa Yesus bisa menulis Yaitu di Yohanes 8 ayat 6 Dan Yohanes 8 ayat 8 Ayatnya ada di bawah sini Silahkan teman-teman Baca sendiri Memang tidak dijelaskan Apa yang ditulis Yesus Di tanah pada waktu itu Setidaknya dari ayat ini Ini sudah menunjukkan Bahwa Yesus bisa menulis Teman-teman Dan lagi pula Orang bisa membaca Pastilah bisa menulis Jadi fix ya Yesus tidak buta huruf Jadi semua fitnah Nucupei Untuk cari remis Dengan mengatakan Yesus buta huruf Itu jelas adalah Pembodohan teman-teman Memang polimikus uclim ini Ada-ada aja Kelakuannya gitu ya Di dalam membela nabinya Kemarin saya pernah bahas tuh Nanda Rionatan Cari remis Dengan mengatakan Bukan nabinya yang mati diracun Tetapi Yesus yang mati diracun Katanya Nah sekarang muncul lagi Si Yohanes 8 ayat Yang mau cari remis Pake pola yang sama Bukan nabinya yang buta huruf Tetapi Yesus katanya yang buta huruf Aduh memang polimikus ini ya Lucu-lucu teman-teman Oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Dalam video kali ini Salam kritis Tuhan Yesus Baik Salam kritis Tuhan Salam kritis Tuhan Kalau Yesus itu buta huruf Dia malah Bertanya balik Tolong tunjukkan ayatnya Yesus tidak buta huruf Berarti Dia tidak bisa menunjukkan dalilnya Dia hanya berasumsi ya Dia hanya klaim Kalau Yesus itu Buta huruf Tapi Tidak ada bukti Tidak ada bukti dari dia Tidak ada bukti dari dia Jadi sama aja bohong gitu loh Harusnya ketika Yusuf P.I. Mengatakan bahwa Yesus buta huruf Dia harus sertai dengan dalil Dengan bukti Ayat Alkitabnya di mana Nah Kita juga sudah mendengarkan penjelasan Seorang apologet Kristen di video tadi Dia menjelaskan bahwa Yesus bisa baca Yaitu Ketika dia Datang ke rumah ibadah Di daerah Najaret Dia diundang untuk Berkhutbah Dan dia membacakan kitab Yesaya Jadi jelas Yesus tidak buta huruf Dan Satu momen ketika ya Perempuan yang berdosa dibawa kepada Yesus Lalu Yesus menulis Tanah gitu loh Ya menulis di atas tanah Dan lagi-lagi disana Yesus menunjukkan bahwa Dia tidak buta huruf Dia bisa baca Dia bisa menulis Nah saudara Saya hanya mau bilang gini Ya bagaimana Yusuf P.I. kemudian mengatakan Bahwa Yesus buta huruf Padahal Yesus itu Sang firma Yesus itu Allah sendiri Bahkan beberapa kali Ya Murid-murid Yesus Ya Membicarakan Sesuatu Tentang Yesus Tapi Tidak sampai didengar oleh Yesus Mereka berbisik gitu loh Tapi apa yang terjadi Tuhan tahu Yesus tahu Apa yang mereka Bicarakan gitu Bahkan ada momen Dimana Beberapa orang dari Murid Yesus Yang ngomong dalam hatinya Tentang Yesus Lalu Yesus Tebak Apa yang sedang Dia bicarakan dalam hatinya Artinya bahwa Yesus itu Allah Yesus itu Maha kuasa Ya Siapa sih Yang mampu Mengetahui Kedalaman hati manusia Dia adalah Yesus Ya Yesus tahu Apa yang diomongin Oleh Murid-muridnya Walaupun dalam hati mereka Seluruh Tuhan Walaupun itu Ucapan hati mereka Tapi Tuhan tahu Yesus tahu Apa yang ada Dalam hati mereka Apa yang Sedang mereka Pikirkan Ya Jadi Seluruh Tuhan Ya Sekali lagi Yusuf P.I. mengatakan Bahwa Yesus Sebuta huruf Itu tidak Punya dasar Ya Tidak punya dalil Sama sekali Saya pikir Ya Yusuf P.I. hanya Ngarang bebas Ya Jadi Alangkah Lebih baiknya Kalau Yusuf P.I. Ya Menyadari hal itu Bahwa Dia sedang Ngarang bebas Dan dia Mengatakan Hal yang Tidak punya Bukti Di dalam Alkitab Jadi Sekali lagi Ya Terserah sih Kalau Yusuf P.I. Kemudian mengatakan Yesus Buta huruf Ya Silahkan saja Tapi Buktinya Yesus bisa Membaca Dan Yesus bisa Menulis Ya Nah Sedangkan dalam Tuhan Seperti apa Tanggapan saudara Setelah Menonton Cuplikan video Tadi Silahkan Tulis di kolom Komentar Apakah Saudara Setuju Dengan Yusuf P.I. Yang Mengatakan Bahwa Yesus Buta huruf Atau Tidak Silahkan Tulis Jawaban Saudara Di kolom Komentar Tuliskan Jawaban Untuk Komentar Yang Baik Yang Positif Terutama Komentar Komentar Yang Memuji Memuli Memuliakan Nama Tuhan Dan Tuliskan Komentar Komentar Yang Memberkati Kita Sekalian Nah Saudara Guadalam Tuhan Di Kesempatan Ini Saya Mempersatkan Beberapa Hal Buat Kita Ya Semoga Hari-hari Ini Kita Tetap Semangat Dalam Menjalani Hari-hari Kita Ya Pastinya Ada Banyak Hal Yang Diperhadapkan Dengan Kita Tapi Ingat Saudara Tuhan Bahwa Ketika Kita Tidak Serah Kepada Tuhan Ketika Kita Percayakan Kehidupan Kita Kepada Tuhan Maka Di Waktunya Tuhan Tuhan Pasti Bertindak Memberikan Yang Terbaik Bagi Kita Sehingga Kita Sebagai Anak Tuhan Sebagai Orang Kristen Menjadi Orang Yang Bersuka Cita Di Dalam Tuhan Yesus Hal Yang Terpenting Adalah Kita Tetap Berserah Kepada Tuhan Kita Tetap Percayakan Kehidupan Kita Kepada Tuhan Kita Tetap Percaya Bahwa Mujizat Tuhan Nyata Bagi Kita Di Waktunya Tuhan Dan Hal Yang Tidak Kalah Penting Dan Yang Harus Kita Lakukan Adalah Kita Menjadikan Diri Kita Sebagai Orang Yang Taat Akan Firman Tuhan Jadikan Firman Tuhan Sebagai Dasar Hidup Kita Dan Yakin Bahwa Anugerah Tuhan Pertolongan Tuhan Penyertaan Tuhan Senantiasa Menjadi Bagian Hidup Kita Nah Saudara Saya tidak terlalu Penjangan Menyampaikan Pesan Lalu Video Ini Semoga Video Singkat Ini Memberkati Kita Dan Tuhan Yesus Kristus Memberkati Kita Sekalian Shalom